Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Walakal hamdu wal minnatuh wa syaruhu ala kulliha Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Bapak 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 Bapak. Pengusa negang sambun Sambun Titul dicoro Ini masalah Pengenalan emptiness Allah S.W.T Ha'ala Vegas Seringkali Untuk pengenalan meniko Wujudipun Betul cocok Nalih cita-cita Angin-angin Lalu kesenangan Pulau Panceneng Nantos-ngantos Dalam hal Pengenalan Kalo Wau Mureh Raketipun Kalo Itu kadang-kadang Tugas Kebiasaan Engkang jipun lampai Kawulo Mereka Kedah jipun Tilaraken Kawulo Ibaratipun Menawi Kita Dates Buruh Daki Kawulo Tajeng Tugasipun Biasane Ngepel Biasane Nombo nyabu Biasane Ngurusi Taman Terus Suatu ketika Kale si juragan Dikenal Si fateh Harap Dikuduh Rahasia Ini Juragan Dikuduh Kamarku Ini Bu Bu Nusah Rasulullah Nunggu Taman Taman Gana Singurus Benus Nusah Ngurusi Memang Biasane Si Bu Nusah Ini Anakku Ini Bu Bujuku Bapak Ngurusi Ini Lu Melôt Waku Rawuh Ini Kulis Nusah 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 Dan Biasane Aku Biang Nenek Ibu sehingga dipikir melihat suatu ketika kelompokan jeningan jening Allah Ta'ala dirubah posisi sebagai bentuk pengenalan terhadap sifat kohar jabbaripun Allah Allah yang maha perkasa Allah yang maha memaksa lalu kita dipaksa oleh Allah memasuki dalam bentuk-bentuk keadaan kelompokan jeningan pas karena mencocok karena kebiasaan 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 isuk subuh jamaah juhur jamaah asar jamaah bermagrib miridan kalau ini kalau Allah dipaksa sampai kebiasaan yang saya saya ini hilang sampai buat ini jamaah sholat mesti jen kalau mungkin biasanya sholat ngadik krono sampai sholat akan dilunggu perubahan bentuk sholat jadi jamaah jadi gak jamaah ini jenikan nampi sakit ujian saking Allah ini ini saya ini betul perlu kita merasa salah terus ngitung ngitung wah ngamalku sudut ngamalku kelong ngamalku muda setidik betul sakit itu jenikan tidak sakit jenikan Allah ini hakikat itu 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 dipercepat jalan pintas untuk lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala lebih dekat ini soal nuansa soal rasa lebih dekat dengan hitung panjeningan ya kan panjeningan kerasa nonton salah satu bentuk pendekatan pun Allah di matang kawulah kami suatu saat kalau panjeningan biasanya lak minggu pas hari libur berjengisau bersengkerama kalian keluarga rekreasi kalian keluarga seneng-seneng kalian keluarga suatu saat minggu-minggu di pokok harus bose tetap sehingga kebiasaan yang seneng-seneng kumpul keluarga terganggu ini jeneng betul 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 kok lakuk jeneng ini mendapatkan sesuatu yang lebih lakuk dibiksa kalau bendaranya lebih dekat lebih tahu tentang bendaranya lebih tahu tentang kasih sayang bendaranya senajam kesenengan kesenengan yang biasa ditompok itu sudah ini membutuhkan kepekaan rasa kecerdasan akal untuk mengolah suasana dengan kadus mengatakan menikok sepadas apa sepadas kulapan jeneng itu tetap sadar kulapan jeneng jadi Allah subhanahu wakala jeneng kawul ini mesti dipokso sing iso mokso ini bendoro nah kawul ini dipindah pindah seteng seteng halipun tempat tempun di kemawan ini bukan perlu ngeresul bukan perlu milih bukan perlu beruntak bukan perlu beruntak yang diperlukan adalah ketika saya dipindah dari satu posisi ke posisi yang lain pekerjaan maksimal apa yang bisa saya lakukan di dalam posisi baru itu asalnya waras berubah dari lorok bisa meninjurun lorok aku bisa maksimal keparak dengan Allah itu biasanya nyapu tapi kalau jurakan di kongkong nyuguhi tamu aku suguh tamu yang paling api ini sudah tidak di tidak terus malah nyitung tidak enak suguh tamu enak nyapu ini jeling jeling betul paham kalau di kersan bendoro perubahan posisi bahwa panjelengan dirubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain itu adalah bentuk pengenalan dari Allah bentuk pengenalan yang sudah dibuka yang diberikan kesempatan ke gempanjelengan itu berarti mentilihani Allah dikersa Allah maknanya Allah menghendaki untuk memperkenalkan sesuatu kepada panjelengan dan membatasi cara ini seorang yang jurakan menyapu yang bersih berarti itu yang biasanya menyapu esok lagi kalau jurakan kalau ngalih tukang suguh tamu aku kehilangan pekerjaan menyapu apun-apun di persempit yang jelingi kewenangan yang jelingi kekuasaan bendoro itu luas untuk bisa dekat dengan bendoro itu tidak hanya satu jalan dan sangat mungkin sesuatu menurut hitung-hitungan kelopan jenengan sesuatu itu sangat baik bahkan mungkin dianggap menyenangkan bendoro tapi karena kita tidak mau melakukan yang maksimal dari posisi baru tadi itu malah jadi bendara ini duka secara contohnya kalau dikembali durakan ini malah mau itu nguluh nyapu mawan nguluh nyapu mawan mereka rumah sana tinggal nyapu ini dosa tinggal nyapu ini elek mereka cumpah ide akal itu penganggap ngoten lali seperti perintah nyapu kalau perintah sugo perintahnya sakin Allah subhanahu wa ta'ala nah kalau jenengan tinggi sholatnya sholat genep gurur kasar patah rokaat nah kamu safir sholatnya dikosor kadang-kadang sholat kosor ini luhelek katimbang sholat sempurna sholat patah rokaat ini ngomoteng penger rosa luhelek merga sholat merong rekaat terus sholat patah rekaat HP ini hitung-hitungan nominal sholat tapi jenengan kan lali sholat rokaat diku ya Allah sholat patah rokaat diku Allah sama antara sholat dhalan musafir sholat duhur patah rokaat kali diku masalah duhur patah rokaat ini kedua-duanya sama-sama diperintah di Allah subhanahu wa ta'ala jadi melakoni sholat ini lene bodo betul jadi ketika dipindah dari suasana di rumah hingga menjadi musafir itu ada pengenalan perubahan baru sehingga perlu panjang hayati bahwa ada sesuatu yang baru dari Allah berupa roksah berupa kemurahan oleh sholat rokaat bergok musafir bergok 10 kilo itu sholat luhur bagit di bergok orang rokaat yang penting bukan soal rokaat ini tapi bisa dari betul bahwa rokaat itu adalah ketentuan rokaat itu adalah pemberian kemurahan dari Allah subhanahu wa ta'ala ya tak murah aku gak usah ngelarang ngelarang Allah gak murah begitu pula ketika di rumah perintah sholat juhur patang rokaat ya jombok murah murah Allah sing maringi patah patah rokaat maka titik persoalannya adalah seberapa panjenengan paham seberapa panjenengan ngeraus ini ini sedoy yang dipun tanja akan dipun perapakan diperlakukan Allah terhadap panjenengan ini sedoy adalah lahan pengabdian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala lahan lahan pas diparingi waras lahan yang mengabdi posisi waras lahan lahan sakit mengabdi dengan posisinya orang sakit lahan 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 longgar mengabdi dalam posisinya wong sing longgar lahan lahan pas diparingi sempit mengabdi dengan posisinya orang yang sedang mengalami sempit karena longgar dan sempit itu pada hakikatnya adalah kedua-duanya penampilan dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala lahan 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 penampilan al-basid lahan 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 penampilan al-kobid al-basid zat yang maha memberi kelonggaran kalau al-kobid zat yang memberi kesempitan sempit dan longgar kedua-duanya adalah penampilan sifat Allah menurut saya kini perubahan suasana dari gembira dan susah dari susah dan gembira itu patah kekatnya adalah hanya berpindah dari kamarnya karyawan satu ke kamar karyawan yang lain kedua-duanya sama-sama menjadi posisi karyawan kekau sugeh ngaleh ngelarat itu hanya perpindahan tugas sugeh ngelarat 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 Allah begitu pula ketika ngelarat 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 Allah yang penting harus kita ketahui ngelarat itu tugas apa ngelarat sugeh tugas apa jangan sekali-kali punya pilihan aku tak sugeh wak ayo jom wak kan betul kadung dadi wong sugeh kekeselan aku pilih dadi wong melarat timbang sugeh sebetulah adi manaku sugeh di iri wong ak malah dihancam nyawaku salong melarat aku tidak bisa di sugeh ngelong uwi yang adi apa terus lah dibang dadi wong sugeh ngelor gitu dihancam mong tak dadi wong marat ayo joh dadi wong marat dicurigai terus barang hilang jarang nyolong tak sugeh aku kurang ajar aneh kutijai terus yoh soal ini apa perpindahan dari sugeh teng marat dari marat sugeh kedua-duanya itu adalah salah satu bentuk pengenalan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala minggu ini sakit terus makanya stabil terus stabil terus mulau terus pun jauh sakit bunuh apa ilah sakandari suasana tingkah keadaan sing dumugi minggu badi menentukan bentuk macam amal sing badi muncul dipendahwakan tanah wa'at ajna sul akmali li tanah wui waridatil ahwali tanah wa'at jadi warno-warno jadi bermacam-macam obo ajna sul akmali piro-piro jenis yang amal li tanah wui waridatil ahwal kerono jadi macem-macem piro-piro perkoro kang teko yang dalam tingkah kutawa kerono macem-macem tingkah kang bumeko macem-macem tingkah yang teko ini yang memunculkan macem-macem amal tingkah tingkah bahasanya ngawas sampun-sampun ini kata-kata takdir itu memunculkan perintah takdir itu memunculkan perintah keadaan yang datang itu memunculkan jenis amal yang berbeda dengan sebelumnya nah ini konjungan saat ini keadaan yang muncul begini ini kan keadaan malam itu oke waktu yang terjadi adalah suru pemeguabang lectorokitab maka amal yang harus diselenggarakan adalah sholat isyak ketika datang keadaan baru munculnya pacar sodik maka amal yang dimunculkan adalah sholat subuh ketika berubah keadaan jam 12 siang maka amal yang dimunculkan adalah sholat ketika jam setengah 4 sore maka yang dimunculkan adalah sholat pasar itu kalau kita pakai contoh contoh waktu sholat begitu pula ketika keadaan yang datang pada kita adalah keadaan serba longgar maka amal yang muncul adalah syukur ketika yang muncul yang datang adalah keadaan yang serba sempit maka yang muncul adalah amalnya orang sabar begitu seterusnya begitu pula keadaan batin itu tadi kan gambaran keadaan keadaan lahir keadaan batin itu pun akan merubah akan memunculkan perbuatan lahir yang berbeda juga mengelihkul akwal keadaan batin pas muring maka reaksi yang muncul di wajahnya adalah merengut besengut lalu berapa abang merupati menjiring keko adalah warid waridatul akwal keadaan itu yang muncul adalah rasa seneng maka yang muncul di wajah adalah hajare wajah sumrengah mesen dan lain-lain saya dimaksud waridatul akwal ini khusus untuk soal-soal tasawuf ini khusus persoalan ini jadi saya dimaksud waridatul akwal ini sebetulnya sekedar perubahan keadaan cuaca dari pagi ke sore sore ke malam malam ke pagi lagi buat nambang niku tapi wangten setengal pun mayar itu sesuatu yang lewat yang datang di dalam hati yang itu merupakan pengetahuan ketuhanan dan rahasia-rahasia kerohannya yang mungkin itu sering kali datang kepada kita tapi kita sendiri jarang-jarang memperhatikan hal itu muncul itu pengetahuan pengetahuan ketuhanan yang baru ada lintasan-lintasan rohani yang langsung itu dari Allah maka pasti perilaku panjeningan akan berubah perilaku panjeningan akan berubah yang asalnya berubah dari apa yang muncul dengan juru hati keadaan pikir panjeningan ini Allah 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 maka seluruh laku panjeningan mulai saking lintasan otak cara berpikir pemendai tangan kemelawin sikil jadi diarahkan untuk temuju kepada Allah tapi yang terkosong juru hati itu di duit 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 seluruh aktivitas panjeningan mulai aktivitas batin berupa berpikir maupun aktivitas lahir berupa gerak semua akan saman kerahkan saman arahkan menuju duit 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 pas berkenalan cewek tenggalan cewek ayu masuk reaksi batin waridat awal muncul berupa uni-uni juru hati ayu 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 sampai suaranya hilang tapi rosanya getaran ikut senden ayu ayu sayup sayup sesuai ganti rasuara tapi ganti rupa semakin lama lama itu mesme itu untunya rintip rintip itu gambar kembang yang menunggu abbek sampai lirian itu semakin jelas semakin jelas ini maka tingkah wakupan jenengan pasti akan berubah sesuai kali waridatul akhwal singen tentang api panjenengan dan mulai istilah wong ini wos umur patang puluh ngalami kuber kedua wong itu jenek namung perubahan suasana mawong munculi lintasan lintasan mengenali kocik belajar nyabut gawe bien dwi nyabut gari penghasilan kurung patah agah lintasan lintasan itu gaada wong yang sibuk tengah hati namung bien bisa sukses bien bisa usaha lancar bien bisa terus usaha lanjar usaha lanjar terus sehingga pikiran penopul usaha maka seluruh aktivitas mulai bangun tidur sampai tidur lagi akan dikerahkan untuk mensukseskan usaha seluruh seluruh aktivitas di delegasikan pada staff staff nya yang baik sekali meroy jadi tanda tangan tanda tangan orang-orang rekeningnya tambah pun mulai waritnya biduk-biduk muncul rencana ini kalau gulik bujun ya mulai mulai kenyataan dia bujun tapi pengen bujun mulai ngonteniku terus ngerancang ngerancang dia bisa nilap bujuku dia bisa ngerjadwal sekoyaku orang-orang orang lo terus seluruh aktivitas mulai dari renteke pikir sampai usaha-usaha itu semua akan diarahkan untuk menuju kepada lintasan yang baru tadi dan lah ketepaan dia enggak ada relasi baru saja bisa diharapkan untuk bisa didekat itu lintasan lintasan akwal itulah yang akan memunculkan bentuk-bentuk jenis-jenis amal itu kalau lintasan itu munculnya dari nafsu kalau lintasan itu langsung dari Allah juga begitu karena ada lintasan itu yang langsung dari Allah dinamakan lintasan robani kerentek ketuhanan salah satu bentuk pengenalan dari Allah bisa aku tahu lorok tapi rasanya lorok tidak tahu itu itu aku diparin lorok tapi letupan-letupan semacam kerinduan terhadap Allah aku lorok tapi aku lorok 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 saya tinggal saya lorok tapi lagu-lagu malah lorok tapi lorok 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 si Allah lorok 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 itu seperti sentuhan-sentuhan itu pengertian-pengertian baru ada kesadaran-kesadaran baru ada semacam yang cerminan baru seakan-akan ada kisah pada diri sendiri selama itu aku taruh busul seluruh keberhasilan 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 tapi hati aku bangga tidak bisa semelah tidak bisa tenteram kok bangga enak yang kunah kisah ini apa enak sentuhan-sentuhan tapi keunggu sholawatan kok ayem kok lain ini ini jaringan ma'arif rohbani ada apa semacam sentuhan-sentuhan jata baru tentang ketuhanan ini mesti muncul amal baru mesti berkaget kalau medit letupan hentakan hidayah itu kadang-kadang diberikan Allah sanggon-gon kata sahabat Umar bin Khattab ini seorang gede kali Nabi Muhammad tapi sekalipun yang tersekuat Allah cikrek dia langsung maling otak pembela Rasulullah yang paling utama ini sahabat Umar bin Khattab itu merupakan apa waridat muncul waridat itu akhwal muncul pengertian-pengertian ketuhanan rahasia-rahasia kerohanian letupannya seringkali itu di luar kesadaran kita moro-moro itu gerak-gerak yang bertijau bian ini rono enak-eneki serba sulit nyambut jauh usaha sidi-sidi di kelompok untuk pengembangan usaha ngulai serterah karuan ketika itu yang jadi titik suksesnya adalah menumbuhi duit maka yang muncul adalah nombok aktivitas sewa merdi nah ini kan duit duit yang depan sehingga nguntung mengakuti duit jadi tidak akuti tinggal duit tidak untung maka yang muncul adalah sifat merdi fungsi saya ini munculnya enak waridatul akhwal ada ada tingkah yang datang yang baru yang terkait dengan Tuhan ternyata duit diri enak gunanya duit diri enak gunanya duit duit akan di konco di Melayu Kabang merugat cekil ternyata duit duit aku ganti di konco aku rapuh enak duit konco saya ngakak akhirnya muncul sikap baru maling lompat jadi aku sakit mawan terjadi perubahan milo sejadinya ma'arif perubahan ini mesti sesuatu yang positif sesuatu yang 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 benar-benar dalam ridho kepada Allah ini diarani ahwal hamidah keadaan-keadaan yang terpuji yang secara garis besar secara global ini itu sakit dibagi dibagi kalih ini ku warid yang memunculkan baston memunculkan kekdungan kecembaran warid yang memunculkan obzor obzor ini ku cengkerman kalau kalau yang muncul ini ku duduk duduk kelonggaran saking Allah yang kita ku dosa ya Allah dosaku ya aku 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 ditutup gusalah sampai mati aku gak tau ketigian dan gusalah terus iye akhirnya aku terus jadi cili akhirnya terus mencari kek ketuk uang ini us pegang dan tambah nabai dosa akhirnya sampai kegelai semua ketuk uang mudah ketambahan dosa mudah hubungan ku karu tambah kisah kutabah tanggal mudah 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 nangis nangis sami-sami kenal Allah ini kenal lewat dalam kobdu lewat dalam diperkes kali Allah itu nangis aku nangis nangis aku kok ini pas tekon warit warit betop bastu ngawa kelonggaran kecembaran dia malah kita wakui kawalani Allah nyatanya aku karu Allah dititipi duit aku rawat dimerat yang curaganku Allah luwe suke apa tak luwe nah sebetulnya masalah cilip padahal dia asal adus adus tapi ketutup kali bas kuni Allah ini jadi cembar sama sekali tapi suatu ketika saya tiga omar nangis aku gendeng temen aku anak wedok nangis ketika yang muncul adalah warid warid kompu jadi muncul pas warid pastu seneng gembira karena merasa diindini merasa dijampingi merasa dijorok oleh Allah subhanahu wa ta'ala malah kadang-kadang kelajut kemelalat kemelalat jadi itu potensi yang diatunya kerana rumah sakwi dikawulani Allah dikawulani Allah yang maha kaya yang meluduk kebal aku kudus yang tegar kudus yang ngabe dikawulani sak-sak menunjau kaya ini jadi dikawulani kaya ini sedangkan serba sekerhana sangat sekerhana sampai mengarani orang maju kolot macam-macam kaya ini serba maju serba ini menurut pandangan orang umum jadi kerana warid cintu tempat tempat menaik kaya ini bentuk-bentuk menung soal ini bisa aming mawan orang berjuri ya orang berjuri ya ini jadi kaya sama mawan kan itu mula sangkan itu dibikir-bikir jadi perbuatan lahir perbuatan lahir itu muncul saking batin jadi perbuatan lahir itu muncul saking suara sana batin suasana batin si kaya nopo mawan ini kaya tutup tutup itu suatu saat pasti akan muncul tanda-tanda suasana batin ini 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 kaya berjuri 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 tinggal berjuri berjuri bermacam-macam jenis-jenis amal itu karena bermacam-macamnya akhwal yang datang kodok-kodok kekotong pasar, segitu tidak ada orang kekotong pasar itu, kita macam-macam tinggalin segitu pasaran, nanti tinggalin, orang kekotong pasar yang mau kekotong, pemandang itu pemandang itu beda-beda, ada yang mengguluk karun, ada yang berincing, ada yang mengalornya kekotong-kempet, tapi tidak ada apa-apa, itu sih, pilih-pilih, ada yang sudah tukuh, ada yang itu saja, terus pokoknya ada yang dibayar, 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 kemudian itu ada yang tidak ada apa-apa, ada yang dibayar, tidak apa-apa, ini ada yang sudah dibayar, itu lagi, semua yang kakak yang mau dilakukan di pasar, ini sedih karena muncul dari suasana batin masing-masing gitu ya, keren tinggalin, kami kali ini terminal, ini semua nolakai, gunung pak ibu sarut ngol, jadi tujuannya apa, ini tuh tujuannya diwi-diwi, diwi bentuk lakan diwi-diwi, karena apa, suasana batin yang muncul di sini, diwi-diwi, kodok-kodok numpak-kodok, yang ini saja, semua rengah bunga, yang ini gantung-gantungnya, ini kenapa, yang ini semayang ngaru pacarnya, yang siji-diwi, yang siji-diwi layanan, pak jini mati, numpak-kodok, ini kodok, ini kerana apa, perbejaan itu, perbejaan suasana batin, itu akan memunculkan perbejaan, pekerjaan lahir. orang sing, jangan jauh lah, ibu-ibu sama-sama benak, ibu-ibu kodok, asar kak asar, itu berjaannya lo, lah olah ibu, panyain, orang males sholat, dia kerenang panyain, wajahi praikak sholat. lagi-lagi, diyiu, berjaannya kapa ngapain itu, menurang panyain, wajahi kakang sholat, di tanggal-tanggal abang, tapi yang malas muncul rasa malas muncul yang tertingkah kenapa? menstruasi memunculkan pekerjaan tidak salah nah sami mungkin waktu subuh tiap hari kan dia sami malam kalau panjeningan ini kan ada-ada ini tidak subuh tapi suasana subuh itu lebih-lebih suatu ketika tergina saja padahal mabuknya bermelak semengir kadang-kadang itu bermelengger hubung as-salatu khairu minan naum diguka palat ini menopor karena waridat itu akhwal yang tengah tibu itu pasti yang terjuru hati ini kurang mati elingan Allah itu pasti salat mongkul ya kenal itu tidak muncul salat sebuah itu kodok tekan itu pasti yang muncul kesadaran itu yang menikilah apa ini kalau kelumbrak kelumbu jaging dikemulisarung makanya makanya munculnya ini semua adalah dari letupan-letupan pengertian kita terhadap posisi kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yang ahli untuk menstabilkan waridat ini dengan cara pikir dengan cara pikir itu istilah pikir kopi itu istilah itu istilah macam-macam istilah ini itu itu yang mengisi latifah latifah ini pokoknya intinya sudah ini belajar bagaimana artinya ini selalu dekat ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya letupan-letupan itu tadi selalu tersaring dengan asma Allah jadi artinya Allah 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 kok seng tekan itu rasa susah susah ini langsung berubah susah seng kena jingung mendekat kepada Allah tapi artinya Allah 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 seng tekan tak rasa bunga itu bunga itu kena jingung mendekat di batang Allah karena terus tersaring dengan asma Allah jadi untuk menstabilkan waridah itu akhwal tingkah seng tekan dikhusus moya iso terus wajab dengan Allah ya berarti artinya itu dilatih selalu Allah 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 buang ini bukan ganteng lakian dari wang Jawa lakiannya apa lakiannya kayak turna ya loleh loleh kayak lakiannya turna sana ya ha 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 ya lakiannya lakiannya kayak naroda ya bergenceng bergenceng lagi itu ini ini contoh ini lagi aneh hati sambil bawah kebiasaannya hati itu akan muncul ketika suasana setengah sagar itu akan muncul disini paling kantil tengah hati ini mungkin muncul ada sesuatu yang mengejutkan baik itu mengejutkan seneng mengejutkan susah ini itu yang tinggal tinggal ini yang betul ibu ibu susah itu yang di sini itu putul itu mungkin yang itu enak iwak itu enak seru yang butuh untuk caranya mbah ini itu susah beras itu beras putul ini harus beri hati ini ini yang beri buru mursi yang beri buru tarikah ini dilatih bagaimana supaya mancap hati ini duduk nopo nopo melalui pintu asma Allah 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 Let me turut sahabat Abu Bakar Asyidik senirumnya nanti nanti kula muncul kese kedik diring kita bicara kanti mendetail tempat penampilan waridat ahlo tingkat sing teko juruwati sumbernya dari mana saja itu sahabat Abu Bakar Asyidik sumbernya pun 6 nomor setunggal fitrah sakin Allah sakin Allah sakin giganteng hidayah ma'unah macem-macem istilahikun pokoknya nopo nopo sakin Allah sakin Allah sakin berupa fitrah hidayah bermasuk dakwah ikun para nabi dakwah ikun para kiai para ulama itu itu kiriman berita sakin Allah sakin Allah sakin sakit memunculkan lekupan lekupan darun laksin sakin iblis iblis itu juga bisa menampilkan waridat waridat palsu waridat waridat palsu seringkali seringkali biasanya pada masa yang kedua itu iblis sudah berperan laksin waridat pertama aku tak sodakor aku tak sodakor jadi seair pas 10 hari hati pertama ini menikulah orang dari bituruti orang dari bilakon mungkin muncul masa kedua itu iblis harus melak mikir muni ya bisin ya sodakor ya sodakor tapi ya jokab mulai iya sodakor anakku manoko bujuku manoko terus terus dianik terus anak selangan baru terus ngareng sodakor yang sak kalau aku tak sodakor ya gak ijem itu alam gak ijem yura sama sodakor ya ya bercutul kampung kalau ducul kan ujle duit aka sodakor yang orang kabe tapi saya tidak berpikir, saya tidak berpikir, saya tidak berpikir, saya tidak berpikir, saya tidak berpikir itu awal muncul dengan iblis, mesti ada usaha penghalangan iblis otherwise tidak ada untuk mencari. terhadap beliin, ber utterly, bukan 1000 agar ya sudah ada antareng terselenggara, mohon ditanya itu santacah foih mis 14 telingang tidak berpikir percaya percaya ke sekolah sesingkubungan lebih, tinggi, tujuan-singkubungan terσεhat menikah, itu nafsu, power, kekuatan, hidup, ini sebenarnya nafsu, aku harus, aku harus, itu nafsu, itu saja, saking Allah Ta'ala diparingnya menungsa, itu dibilang apa, supaya menungsa buatan menerima, yang sekedar jadi kayak kewan, tapi iso mudah dirajahnya sampai dekat betul dengan Allah Ta'ala, tapi kalau nanti ke dalam kolusi kali ini, kalau mau aku, aku diperbesar, sampai akhirnya, aku ingin bebas, munculin apa, munculin aku segalanya, aku tak kabur, aku sombong, aku tidak boleh disaingin, aku satu-satunya, terus, akhirnya aku lagi ingin bersaing dengan Allah Ta'ala, itu mungkin waridat-waridat yang munculnya, kesombongan, keserakaan, kalau mau disaingin, mau enak si kemadani, dipadani kalau mau, munculnya sifat khasut, berhenti, enak si kemadani kalau aku, sahih-sahih ini, pantes dari tamir masjid, ya aku, liani udah sampai, nggak bisa menjari, aku anak liani sih, rendik, aku bilang, wih, wih, mau Jumat aneh ku, karena munculnya, sifat aku sih, ini bagai iklim, saya meresak kawan, syahwat, syahwat itu kesenengan, kebinginan, untuk mengurus kehidupan lintasan batin meneng-meneng sahwat makan, sahwat minum roh wong ayu terlintas ingin kenalan roh wong ayu terlintas ingin ngetuk no main di itu jendengnya waridat yang munculnya di sahwat mungkin terus yang namerah garsal soal dunia hubung dunia wawah di dunia ada perkara yang kebiar dunia dia tertarik kapan ya aku 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 khusus orangnya yang saudara aku kelahan macam-macam abang ya aku di taman bisa tak aneh mati di wong dia gak roh abang ya aku kelengkapan-kelengkapan dunia ini yang kelahiran ini memalingkan pulau panjang ini kan saksa 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 Allah SWT terus terakhir nomor 6 ini gue waridat yang munculnya saking fisik saking roh wong pengen dan leren fisik ini gue tuntukannya namun si cita pengen leren jadi mikir ya pengen leren nama gue fisik ini dia ngadir ini gue pengen lungguh pengen leren ngadirin lungguh terus udah keset pengen leren lungguin udah ngadirin itu tuntukannya fisik karena uang ini gampang jenuh fisik itu gampang rapuh gampang payah ini tuntukannya fisik karena ini ibadah itu oleh Allah digawai macem-macem digawai macem-macem mengaitan modal sholat dengan modal kosong dengan ini ini supaya bentuk jenis ibadah itu juga berbeda-beda gak jenuh sakjanya kok ternyak jenuh pun suduyo waridat waridat ke waw situlatur ke muncul saking perkara enam niki waw niku sing bener-bener lurus tumuju dua tengah Allah ya namung sing dulu gini saking Allah niku niku kesadaran jadi ambai itu saja maka kalau ini semua disentuh dengan dikit jadi kan misi duwi hati iling anak duwi hati sadar kok ditambahin dikit Allah 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 enggak gini temen kok api sama Allah Allah dihalang-alang iblis buatan terpengaruh terus amal baik yang muncul tadi akan tumbuh terus walaupun dihalang-alang iblis enekan kau menaksu niku terus membubung tinggi sampai keliwat karena nanti 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 yang membubung tinggi ini tadi tetap akan kembali sujud kepada Allah kata enek orang sombong tapi yang sombong ini ahli bikin sombong ini dalam mereka menikmati kebesaran Allah ini sepontanitas orang yang digawek-gawek yang digawek-gawek yang tagah kita yang sombong yang kemelalat yang terbang tapi orang yang benar-benar muncul sifat bangga kepada Allah itu benar-benar jadi dalam ini yang disombong ini yang keelorati ini yang disombong ini yang keelorati aku itu hutusannya Allah ini yang gawakan di nabi ini ini yang ngotong saya ini yang sejigawi keelorati tapi ini yang orang sombong orang rumah jadi hutusannya Allah aku jadi hutusannya Allah ya rati kau ini ini itu nafsu ini pikir ini yang nyinggol nafsu mungkin jadi nafsu ini jadi nafsu yang anteng tunduknya itu Allah nah dikiranya nyinggol sahwat pasti sahwatnya sahwat pengen makan sahwat pengen kumpul bucu sahwat pengen melampiaskan nafsu seks ini ternyata pekerjaan seksual pekerjaan makan itu semua akan terkait dengan ibadah dan itu akan punya kenilmatan yang luar biasa makan menjadi lebih berharga minum menjadi lebih berharga karena ada apa dikiranya harap nabi bismillah bar nabi alhamdulillah harap makan bismillah seperti yang nanti kalau gambar ini ya Allah minperkara bareng sak gelas ini kok gusik Allah kira ngerah makhluk kok pirang-pirang ngebut tangan tahu persoalan gelas itu pas ngobain itu kayak jual tangan makhluk dikiranya 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 jadi pas makan segosak puluhan itu kerosok dikiranya semuanya itu tuduh menurut aturan Allah jadi nema karena itu kebesaran Allah karena itu rahmat Allah sehingga syahwatnya menjadi zinatul lakhayat syahwatnya menjadi perhiasan hidup bukan syahwat yang memaksa dia untuk menghabiskan hidup begitu pula ketika kita masuk ke dunia nyambut jauh minggu sadar betul bahwa dunia masra'atul akhirat dunia ini lahan akhirat taman akhirat sehingga hidup juga merasa seneng merasa tenang karena dn yang berjauh ini harus bikin kantor bikin pasar bikin toko bikin sehingga nyekal duit dan ditasbir begitu pula fisik yang kita pakai kerja fisik ini dilambahi dengan bikin sehingga seluruh aktivitas yang muncul karena dikepung oleh dikir asma Allah tadi maka semua yang terjadi akan muncul bersama asma Allah kalau sudah muncul bersama asma Allah maka sesuai dengan firman Allah Bismillah Ibn Lagi kaya dulu ma'asmi shay'un bul'ardhu wala bersama wah was samul alim dengan nama Allah yang apapun yang bersama nama Allah itu tidak bisa dimaduruti oleh segala sesuatu di bumi dan di langit bumi langit pengen maduruti diperkorosik bareng rahasia Allah tidak akan bisa ini mungkin sakit kulat rakyat selalu dikuntuntun demi Allah dikuntun bahari akhwal tingkah rohani engkang selalu sujud dimatun Allah subhanahu wa ta'ala kita berkasih kami di masalah al-fatiha Allah salli ala salli ala ala salli ala salli rasul ilah alhamdulillah ya rabbana laka lakal hal lakal 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 Subhanallah Raffiqa 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 Raffiqa. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati selamat menikmati